Jadwal yang semakin ketat membuat atlet-atletik Kota Malang fokus berlatih. Mereka tak ingin kesalahan sekecil apapun berubah menjadi penghalang. Sejumlah evaluasi dari per-prof tahun lalu menjadi acuan dalam berlatih, namun diantaranya adalah evaluasi dari segi motivasi pemain. Pelatih atletik Kota Malang berharap por-prof tahun ini akan ada perbaikan baik dari kondisi maupun sarana dan prasarana. Hal ini sebagai wujud apresiasi terhadap atletik Kota Malang untuk bertanding dengan semangat penuh. Sebelumnya atletik Kota Malang telah meraih dua medali emas, satu perak dan dua perunggu di Por-Prof 2022 di Stadion Jember Sport Garden, Kabupaten Jember. Kelima medali tersebut ditorehkan oleh atlet nomor lari 200 meter putra putri dan estafet 4x400 meter putri dan nomor lompat jangkit putra dan putri. Evaluasinya yang kalau kemarin sih, semoga untuk menambah semangat anak-anak, saya berharap baik kondisinya anak-anak ataupun prasaranannya anak-anak lebih ditingkatkan lagi. Karena sejujur, anak-anak mendapatkan ribet itu satu jarak. Jadi saya dirang, mungkin bagi anak-anak besok lebih beri semangat untuk memberikan ribet lagi, itu yang mereka harapin. Dari Kota Malang, Dion Arista TV melaporkan.